Intro Intro Semua teman-teman dan saya kira semua kita di sini waktu sekolah pernah belajar tentang sejarah. Dan waktu saya belajar sejarah di sekolah, sudah agak lama itu, sempat terbersih juga pertanyaan, kenapa Indonesia negeri yang begitu besar, kita punya 17 ribu pulau, punya sejarah yang panjang, bisa pernah dikuasai oleh sebuah negeri kecil namanya Belanda untuk waktu yang sangat lama. Dan waktu di sekolah ada macam-macam teori, orang bilang divide et impera dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi semakin lama saya belajar, kemudian sampai ke satu masalah yang sangat mendasar sepertinya. Dan itu terkait dengan pengetahuan. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau bicara tentang pengetahuan dan perjalanan dengan sejarah dan nanti akan masuk ke dalam urusan dengan arus balik. Indonesia adalah negeri yang boleh disebut sangat beragam, dikategorikan sebagai satu dari 17 mega diverse countries. Kita punya 17 ribu pulau walaupun hanya 20% yang sebetulnya berpenghuni, di dalamnya hidup lebih dari seribu kelompok etnik. Kita berbicara dalam tidak kurang dari 652 bahasa menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi sangat-sangat panjang perjalanannya. Dan manusia datang ke wilayah ini, ke Indonesia ini secara bergelombang di dalam ribu tahun terakhir ini. Dan membawa segala macam pengaruh peradaban India, China, Arab, Eropa dan seterusnya. Dan membentuk satu jalinan masyarakat yang sangat kompleks. Di dalam proses yang panjang itu terbentuk juga yang disebut kompendium pengetahuan, yang dibawa bergenerasi dari bermacam-macam tradisi pemikiran dan peradaban. Dan itulah Indonesia yang kita hidupi sekarang ini. Dan kompendium pengetahuan ini sangat besar, terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan salah satu produk yang mungkin paling terkenal, paling monumental, ini adalah borbudur. Didirikan 1.200 tahun yang lalu, waktu pembuatannya memerlukan 75 tahun. Ada lebih dari 2.672 relief yang memberikan banyak sekali informasi. Jadi kalau misalnya kita lihat borbudur, coba teliti secara sungguh-sungguh, kita akan mendapat himpunan informasi yang luar biasa besar. Dan salah satu yang sangat monumental adalah yang disebut karmawibanga. Ini letaknya di bawah tanah. Jadi tersembunyi di bawah tanah, tetapi sekitar 20 tahun lalu pernah diangkat, kemudian untuk difoto dan informasinya dikumpulkan. Dan di dalamnya kita akan melihat, ini adalah gambar dari alat-alat musik yang rupanya pada masa itu sudah ada, 36 jumlahnya. Dan bagi saya, ini borbudur ini relief-reliefnya, ini infografis 1.200 tahun yang lalu. Jauh sebelum kita punya infografis. Cuma sekarang, mereka pada masa itu sebenarnya sudah pernah mengembangkan dan sangat-sangat canggih. Dan informasinya juga luar biasa, banyak. Nah, informasi tentang alat musik ini sangat menarik. Ada 36 alat musik yang digambarkan dalam panel-panel sebagai kesatuan. Kalau kita lihat sejarah orkestra musik modern Eropa, itu umurnya 400 tahun. Kita pernah punya rekaman mengenai himpunan alat musik yang dimainkan pada saat bersamaan 1.200 tahun yang lalu. Pertanyaannya tentu yang muncul. Jangan-jangan kita pernah punya orkestra mendalui Eropa 800 tahun sebelum mereka membuatnya. Jadi itu salah satu informasi yang bisa kita himpun dari kompendium pengetahuan raksasa itu. Tentu tidak berhenti pada musik, kesenian, tetapi juga pada khasiat tanaman untuk kesehatan. Inilah kapur barus. Barus adalah tempat di Taponuli Tengah sekarang ini, di mana pohon itu disadap getahnya, kemudian dikeraskan sehingga menjadi kapur dan gunanya untuk mengawetkan macam-macam hal, termasuk mayat di Mesir kuno. Jadi sekitar 2.500 tahun yang lalu, sudah ada perdagangan kapur barus ini dari Sumatera sampai ke Mesir kuno. Hanya saja, ini arus balik kemudian berperan. Mulai abad ke-16, arus pengetahuan yang mengalir dari Indonesia ke banyak tempat di dunia ini mengalami gelombang pasang arus balik. Dengan adanya kedatangan Eropa ke Nusantara ini. Dan di dalam perjalanan ini, pengetahuan yang tadinya mengalir dari kita ke utara, sekarang mengalir kembali dari utara ke arah kita. Dan kapur barus pun berganti nama, sekarang punya nama Latin. Dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan mengenai musik, mengenai sastra, mengenai kebudayaan, mengenai sejarah, tiba-tiba dipelajari, diapropriasi, dikembangkan di dalam bentuk-bentuk yang kita saja sudah tidak mengenali lagi. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, atau seringkali kita mendengar orang berkata bahwa, kalau mau belajar tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia, mesti pergi ke Belanda, karena mereka lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ini terputus pengetahuan dan itu proses kira-kira pada abad 16 terjadinya. Kita sebetulnya dengan kompendium pengetahuan raksasa itu sudah berhasil membentuk kota-kota besar seperti Banten, Aceh, Makassar pada zamannya, yang di zaman itu ukurannya sama seperti Seoul dan Amsterdam. Jadi sebetulnya perjalanannya itu setara. Masalahnya pengetahuan kemudian mengalir dari utara ke selatan dan kita sedikit sekali memberikan kontribusi. Dan seiring dengan itu, kita juga tumbuh sebagai sebuah masyarakat yang karakternya itu juga mengalah. Kita cenderung inferior terhadap yang superior. Dan saya kira warisan itu sampai hari ini juga masih kita rasakan dalam banyak bidang kehidupan. Kalau kita punya meeting, kita punya pertemuan dengan orang yang datang dari luar, berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat lancar, cenderungan kita diam. Tidak mau mengutarakan, tidak mau mengekspresikan diri, padahal pemikiran kita mungkin lebih hebat dari dia. Tapi karena kita tidak bisa mengartikulasikannya dengan baik, kemudian memilih untuk diam. Jadi sifat-sifat semacam ini kita bawa terus dari zaman ke zaman. Sehingga kemudian terbentuk situasi seperti ini. Pengetahuan dari luar kita anggap superior. Dan pengetahuan yang berkembang dan kita miliki sendiri kita anggap inferior. Dan ini sangat nampak misalnya dalam kecenderungan kita berbahasa. Kita makin jauh dari bahasa-bahasa daerah, bahasa orang tua, kakek nenek kita. Kita ingin sekali bisa berbahasa asing dengan baik. Dan coba meninggalkan yang lama, tapi kemudian kita terperangkap dalam satu situasi yang lama sudah kita tinggalkan, yang baru belum kita raih. Dan kita di dalam satu situasi yang sangat mengambang. Kalau anak muda, anak muda 10 tahun lalu bilangnya galau. Tidak tahu sekarang kalau istilahnya mungkin baru lagi. Tentu pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan? AI tadi pagi pembicara sudah sempat berbicara menyinggung undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini memang sebuah respons dari keadaan seperti yang diutarakan tadi. Presiden Jokowi menetapkan undang-undang ini bulan Mei 2017, yang salah satu amanatnya, bagaimana caranya kita memelihara kompendium pengetahuan kita, kekayaan intelektual kita yang begitu luar biasa. Dan amanat undang-undang ini sederhana, lindungi, kembangkan, manfaatkan, dan bina sumber daya baik institusi maupun orang untuk menyelenggarakan itu semua. Sering kita melihat bagaimana orang, boleh dibilang meremehkan, atau juga menganggap remeh, menganggap sepi pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Sementara di luar sana sebetulnya apresiasi terhadap pengetahuan-pengetahuan tradisional itu semakin-semakin meningkat. Ini Michael Phelps, juara dunia renang, peraih emas olimpiade, Rio 2016, dan di tubuhnya itu, yang dilingkari itu, bisa kita lihat, bekas bekam, cup, cupping. Itu yang sangat lazim kita lakukan di sini. Biasanya kalau orang tidak kerokan, ya bekam. Dan mungkin dari sini, banyak yang sudah, aduh bekam kayaknya kok kuno banget gitu ya. Terus, menganggap bahwa ini pengetahuan-pengetahuan yang belum bisa dibuktikan, kesehatan dan segala macam. Sementara orang seperti Michael Phelps, sekarang ini ada kecundungan, justru mengarah ke sana. Bahkan di dalam sport science, di dalam ilmu olahraga itu, sudah diketahui ya, fungsi-fungsi dari banyak praktek-praktek yang purba, ternyata membawa manfaat yang luar biasa. Kita punya Justin Bieber, di sosmed dia berbicara gitu, kalau kelihatan merah-merah di leher, ini bukan bekas love bite, bukan bekas cupang gitu, tetapi ini kerokan gitu. Dan dia bilang gitu ya, bahwa ini satu tradisi yang digunakan untuk waktu lama, cuman yang menarik sebetulnya, di sini dia memakai sebuah alat yang disebut Graston. Dan Graston ini sudah Graston Technology, copyright. Pengetahuan ini berasal dari Cina. Kuaha, nama aslinya. Masuk ke sini, kepada kita, mungkin sekitar seribu tahun yang lalu, dipraktekkan turun-temurun, kita gunakan kerokan sampai hari ini. Bedanya kalau kita pakai uang koin yang tebel-tebel gitu ya. Terus pakai minyak gosok gitu. Seadanya, sementara dia sudah mengembangkan riset dan segala macam, dia kembangkan, sehingga menjadi teknologi yang dia sebut Graston. Dan dijual. Dan ini salah satu alat yang cukup populer di kalangan artis yang sering keluar malam, sering masuk angin, harus keluarkan anginnya agar tetap menjaga tubuhnya agar fit. Jadi Justin Bieber itu kerokan. Jadi kalau misalnya sekarang di antara kita ada yang bilang, waduh kamu kerokan lah tuh. Kayaknya kok kuno banget gitu atau kampung banget gitu. Sebetulnya, ya ini orang kampungnya nih. Apalagi dia taunya belakangan daripada kita. Nah, dan satu poin yang saya kira penting, ketika Graston Technology itu muncul, itu sebuah siklus. Siklus itu berakhir. Pengetahuan dikembangkan turun-temurun, orang juga udah gak ingat siapa penciptanya. Ditransmisikan itu dari generasi ke generasi. Dan kemudian sampai kepada satu titik, orang kemudian memanfaatkannya dan dipatenkan. Dan gak sedikit. Kekayaan intelektual yang berakhir dengan siklus semacam itu. Khasiat tanaman yang tadi saya ceritakan juga banyak. Kemudian masuk ke dalam industri farmasi modern, dipatenkan. Dan orang yang kemudian ingin meneruskan melakukan itu, bahkan dianggap melanggar aturan. Ini kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Sehingga pertanyaan kita yang sangat mendasar sebetulnya, kita mau bikin apa? Apa kita mau diam terus dalam situasi seperti ini? India sudah berbuat banyak. Sejak tahun 2009, mereka menantang upaya untuk mematenkan pengetahuan kekayaan tradisional itu secara sistematis. Mereka berhasil menunda penetapan patent 36 dari tahun 2009 sampai sekarang. Tentu tidak sebanding dengan adanya 2000 patent yang diberikan kepada praktek-praktek dan pengetahuan tradisional semacam itu. Tidak sebanding. Kita baru mulai. Kita baru mulai punya undang-undang sekarang ini menata itu semua. Kita punya undang-undang hak cipta dan kita punya ahli-ahli yang sekarang juga masuk ke dalam pengetahuan tradisional, kekayaan tradisional. Salah satu ini tempat saya bekerja di Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan itu. Tapi sebetulnya usaha untuk mengatasi gap yang ada ini masih sangat kurang. Dan dari pengalaman saya selama hampir tiga tahun di birokrasi, saya bisa menilai bahwa sumber daya kita belum cukup untuk itu. Ini hanya bisa jalan kalau dia sudah berbuah menjadi sebuah gerakan. Melibatkan publik, praktis melibatkan kita semua. Indonesia terlalu luas untuk bisa diurus secara efektif oleh peralatan-peralatan yang kita miliki, organisasi yang perintah kita miliki. Kita perlu ada keterlibatan publik yang sangat besar untuk mengerjakan tugas raksasa ini. Dan sekarang ini, sejak tahun ini, sejak keluarnya undang-undang, kami di Kementerian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, identifikasi dulu kekayaan. Kita harus tahu apa yang sesungguhnya kita miliki. Dan banyak hal yang menarik yang muncul. Apa yang kita saksikan tadi dari Mas Sujana Kron itu adalah satu di antara sekian banyak inisiatif di tingkat akar rumput yang sekarang mulai menggeliat, mulai bergerak. Dan kita memerlukan gerakan bersama agar apa-apa yang disampaikan, apa-apa yang dikerjakan selama ini bisa berkembang dengan baik. Tentu pertanyaannya, kemudian, dari mana kita mau mulai? Indonesia begitu luas. Kalau sekarang kita membuat matriks kekayaan intelektual di Indonesia, itu sederhana saja. Garis lintangnya kita bikin kelompok etnik yang seribu itu kemudian dikalikan dengan karena keragaman hayati yang kita miliki. Kita akan mendapat peta kekayaan intelektual yang luar biasa besar. Dan pertanyaannya kemudian, dari mana kita mesti mulai? Dan ini mungkin pertanyaan yang sering membuat orang frustrasi. Gak tahu dia jalannya. Nah, saya ingin menutup pembicaraan ini dengan satu saran yang sederhana saja. Ini kakek saya, Dr. Sudarso. Beliau lulus dari Stovia tahun 1938, kemudian keliling bertugas di Indonesia, sehingga praktis beliau orang Jawa tapi gak pernah tinggal di Jawa. Ayah saya lahir tahun 1935 di Selayar, Sulawesi Selatan. Dan kemudian bertugas, tempat tugas paling akhirnya di Kalimantan, di Pontianak. Dokter yang luar biasa, tentu saya bangga sebagai cucunya, tapi lebih dari itu dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional, beliau bekerja di masa fasilitas industri obat-obatan, peralatan itu masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Di zaman perang, tahun 40-an, kemudian ketika Indonesia mulai membangun pada tahun 50-an, semuanya masih serbat terbatas. sehingga, tidak banyak pilihan beliau kecuali memahami betul apa kearifan tradisional yang ada di masyarakat itu. Apa konsep orang sembuh dan sakit. Karena itu akan sangat menentukan, sangat mempengaruhi pekerjaan beliau untuk mengobati orang. Beliau meninggal tahun 1976, saya masih terlalu kecil waktu itu untuk memikirkan masalah-masalah yang kompleks ini. Tapi seandainya saja saya punya kesempatan waktu itu untuk berbicara, menggali lebih jauh apa-apa saja yang beliau ketahui mengenai tanaman di Kalimantan Barat, khasiatnya bagi kesehatan, bagaimana beliau kemudian mengintegrasikan pengetahuan itu ke dalam pengetahuan medis modernnya. Saya cukup yakin bahwa banyak pekerjaan peta kekayaan intelektual tadi yang mungkin bisa kita selesaikan. Jadi kalau boleh saran secara sederhana untuk yang hadir di sini, simple, you talk to your parents, you talk to your grandparents, agar transmisi pengetahuan yang berlangsung dari generasi ke generasi itu akan berlangsung terus dan terjaga. Itu adalah kekuatan inti kita untuk melestarikan kebudayaan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.